Hai, sahabat setia Satria Bali yang kami cintai, semoga sahabat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, nah kali ini kami akan sampaikan fungsi dari taripandet atau kependetan yang pada umumnya dipersembahkan pada saat keudalan atau upacarayatnya di Pura-Pura dan Pamerajan. Nah, untuk lebih mengetahui fungsi dari taripandet tersebut, yuk kita simak penjelasannya yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Nah, sebelum membahas fungsi dari taripandet, kami akan jelaskan sekilas sejarah perkembangan taripandet. Tarian ini ada sejak tahun 1950, tarian ini sangat berkaitan dengan unsur kesakralan. Tarian ini ditujukan untuk persembahan atau ritual keagamaan. Umumnya, taripandet dibawakan dengan berpasang-pasangan, baik putra maupun putri. Setelah adanya penampilan tari rejang yang dilakukan di halaman Pura, penari harus menggunakan riasan upacara keagamaan dan juga pakaian upacara. Setiap penari wajib membawa perlengkapan sesajam sebagai persembahan, mulai dari wadah air suci atau sangku, cawan, kendi, dan perlengkapan lainnya. Para penari juga akan membawa bokor yang telah diisi bunga atau canang sari. Kemudian di akhir tarian, bunga atau canang sari yang ada di bokor tersebut, akan dipersembahkan kembali kepada batara-batari yang berstana di Pura atau Pamerajan tersebut sebagai bentuk bakti yang tulus. Namun, karena perkembangan zaman, tarian ini mengalami pergeseran atau dikubah, sehingga kini taripandet memiliki dua fungsi yaitu. Pertama, sebagai tari wali dan dipentaskan di dalam Pura ketika upacara keagamaan serta budaya. Kedua adalah sebagai tari bali-balihan yang dipentaskan ketika akan menyambut tamu. Nah, demikianlah sekilas tentang fungsi dari taripandet dan video ini kami lipat dari upacara Pedalan Pura Desa. Ada Temukus yang jatuh pada, buku manis anggar kasih gumbrek yang berlokasi di Banjar Adat Labuhan, Aji Desa Adat Temukus. Demikian sajian ini kami persembahkan kepada sahabat. Serta semoga pula sajian ini dapat menambah hasanah budaya bagi pewarisnya dan untuk mendukung channel Satria Bali, tetap bisa melestarikan tradisi dan budaya lewat media ini, dimohon untuk like, subscribe, dan share videonya ya!